Halo, selamat pagi. Di sini kita melanjutkan materi dulu ya tentang diaret foyer. Tentang diaret foyer, halaman 61.61.727 yang kontennya ada diaret fungsi periodik, diaret trigometri, diaret foyer, fungsi genap, periodik, jadi V2L, fungsi genap ganjil, pengolahan setengah kisaran, integral foyer, hingga transformasi foyer. Jangan lupa, mohon bantuannya untuk subscribe atau menyebarkan informasi tentang channel Youtube ini berkaitan dengan materi perkuliahan di DCU. Dan juga videonya akan saya potong-potong lebih singkat sehingga kamu tidak begitu membosankan. Setidaknya 30 menit. Oke, itu dari saya. Selamat menikmati video yang kita buat bersama. Terima kasih. Nah, dan ini dua ya. Mengapa di hari ini kita ada di pagi hari? Karena ada yang harus kita kejar. Ada yang harus kita kejar. Dan itu mungkin materinya atau gaya penyampaiannya agak berbeda dengan segun-segunnya. Mungkin beberapa dari kalian itu ingin, Bu, bagaimana kalau misalnya penjelasannya langsung di lapangan, bukan di ibu ngomong sendiri. Oke, seperti kemarin, itu juga mahasiswa yang kelas E. Masuk ke sini, 7 orang. Dan saya minta satu persatu dia maju mengerjakan. Dan kemarin, mungkin kalau kamu sudah lihat sedikit videonya, Kamu bisa lihat bahwa Cuma dua soal, belum sampai selesai dua soal, itu berakhir di 3 jam setengah. Nah, mungkin itu kenapa saya bilang harus saya ngomong sendiri, Ibarat kita kalau enggak enggak selesai-selesai. Dan penjelasan kemarin, itu baru di deret foyer. Deret foyernya lebih tepatnya kepada fungsi genap, ganjil. Jadi baru saya upload videonya, karena video kemarin, Ya, totalnya hari kamus kemarin, saya total punya video itu 13. Total, cuma hari selasa saja saya kerja. Jadi, selesai meng-upload, meng-edit, dan kawan-kawan, Sekarang, saya ingin salah satu dari kalian ke depan, ke popan tulis, Dan mengerjakan, ingin tahu sensasinya seperti apa, Makai Matematika Teknik 2. Silahkan masuk. Sampai menunggu yang lain, ya. Kelihatan? Jelas itu? Atau kurang besar? Ini kelihatan? Kelihatan, oke. Yang jadi masalah ini sebenarnya, tidak terlalu jelas dia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tentu saja kena lagi, Pak. Itu ada dulu, Mas. Hasilnya sudah berat, seperti apa? Karena itu hasil rekamannya kamu sendiri yang nanti nonton. Jadi pastikan hasil rekamannya bagus. Mungkin, mohon maaf ya, device yang saya punya, ya... Ya, yang saya punya. Ya, bukan yang kalau saya beli kamera dulu. Membeli, tapi yang lain nggak beli, saya ini jadinya, ya. Peralatan yang lain. Begini, Saya mau tunjukkan hasil video yang kemarin, sebelum kita mulai kuliah. Sudah saya upload semua di sana. Dan kemarin itu, bersama anak kelas A. Saya sudah menjelaskan tentang fungsi genap ganjil. Begini, kalau saya jelaskan tiap kelas, kita nggak akan kelas materinya. Makanya dipartisi sama saya. Mungkin kamu merasa keberatan, lah, ibarat kata, kok kelas sana, belajarinya fungsi genap ganjil, dikit atau nggak. Kamu bisa lihat tayangannya ulang. Agar bisa membuat materi ini dengan cepat. Karena kamu harus belajar lagi di rumah. Nah, dengan melihat kemarin itu, saya adalah... Bentar ya, saya ke depan dulu. Dan kita belajar tentang deret foyer. Deret foyer pakai bukunya, crazy. Matematika, teknik, lanjutan. Nah, lalu, apa aja sih yang dipelajari? Ada itemnya fungsi periodik, deret trigonometri. Lalu, poin kedua adalah deret foyer. Dari ketiga, fungsi dengan periodik V sama dengan 2L. Yang keempat adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Lalu, pemora yang setengah pisaran. Lalu, integral foyer. Transformasi cosinus V. Transformasi sinus V. Nah, ini yang kita kerjakan sampai detik ini. Namun, kemainkan fungsi genap dan fungsi ganjil sudah saya jalankan dengan kelas E kemarin. Materinya bisa kamu tonton ulang. selamat menikmati. Terima kasih. Hai 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 eh Enggak terlalu kelihatan ya Ada video itu Dari 2641 Udah saya jelaskan di kamu Sebelum kuliah hari sasa mulai Lalu 4.2 Masih fungsi kenapa jil Lalu fungsi kenapa jil lagi Di 4.3 Sampai ke 4.4 Itu fungsi kenapa jil Tapi itu belum kelar Karena disini Itu ada dua contoh soal Di poin 2.4 Yang mana Yang kemarin Saya menjelaskan keladan 1 Ke mereka Dan mereka Mengerjakan latihan tersebut Di pepat tulis yang ini Membuktikan jawabannya adalah ini Dan soal yang diberikan adalah ini Ketika dibilang begini Keladan 1 adalah Infursi persegi panjang Fungsi F di dalam gambar 245 245 itu adalah ini Jadi di dalam gambar 245 adalah jumlah fungsi Fx pada keladan 1 Pasal 10.2 Dengan konstantaka Oleh karena itu Berdasarkan keladan itu dan teorema 2 Kita simpulkan bahwa hasilnya adalah ini Kamu boleh saja nanti buka Di halaman keladan 1 Pasal 10.2 Di bagian paling atas ya 10.2 itu poinnya adalah Poin dari poin Nah Dari keatas itu Persamaannya sebenarnya adalah Fx sama dengan Min K Jika Min P kurang dari A Kurang dari 0 Dan K jika 0 Kurang dari A Kurang dari P Nah ketika ini diselesaikan dengan Persamaan fungsi genap ganjil Yang mana fungsi genap ganjil Yang ini Ya Fungsi genap ganjil Akan diperoleh hasilnya adalah Ini Nah kemarin saya guide adalah Bagaimana menyelesaikan persamaan ini Dengan menggunakan persamaan fungsi genap ganjil yang ini Sehingga didapatkan yang ini Kan ini ucum-ucum langsung jadi Ceritanya Kan seperti itu Balu di buku-buku Nah itu Kelas E Nah sekarang Bagian kamu adalah Teladan 2 Teladan 2 Persamaan nya ini Batas nya ini Sehingga Kamu ingin tahu Jawabannya seperti apa Nah jawabannya adalah Ini Paham? Ya Kan gak tahu Cukup-cukup seperti ini Nah itu kan yang selalu saya jelaskan Setiap materi saya Yang ngomong sendiri di video lah Kalau saya bilang Kamu tinggal baca Nah materi yang peladan 1 Itu sudah saya jelaskan Dan termasuk teori dari fungsi genap ganjil Dimana Ini Saya tarangin di video 4 titik 1 Hingga sampai 4 titik 4 Ya Jadi Bukan Mungkin harus diubah metodenya saja Karena Mungkin kamu bosan dengan cara Ibunya ngomong sendiri Gitu kan ya Sekarang Kamu di kuliah ini Saya memberikan Kamu menjawab Ya Jadi nanti hari kuliah ini pun akan di upload Karena kan saya sudah Center ke sana Jadi Saya pakai handphone saja Tidak pakai peralatan yang lain Ya Bukan Termasuk orang yang bagus dalam merekam Tapi yang saya pastikan adalah Materi yang kamu Ingin dengar hari ini Akan tersimpan dengan baik Dan kamu bisa dengarkan kembali di rumah Ya Oke Ada pertanyaan dulu Untuk yang ini dulu Intermedo ini Introduksinya Belum ada Oke Kalau gitu kita mulai Silahkan Siapa yang mau maju Karena dia akan mengerjakan ke sini Silahkan Jadi Ini ada persamaan Di peladan 2 Gelombang gigi bergaji Ya Persamanya Efek adalah X plus P Batasnya adalah Min P Kurang dari A Kurang dari P Ya Yang mana Kondisi batasnya itu Sebenarnya Kalau di split Fungsi genap ganjirnya adalah Min P Kurang dari A Kurang dari 0 0 Kurang dari A Kurang dari P Ini persamanya Jadi tolong sekarang Silahkan maju Kalau kamu gak maju Kamu gak akan dapat Apapun hari ini Di tolongnya dikeluarkan Silahkan maju Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kalau mau maju-maju saya gak mau buka pertanyaan kalau mau maju silahkan silahkan keluar kalau gak mau maju saya gak peduli sama kamu percuma kamu datang sini kalau kamu maju selamat menikmati selamat menikmati lihat itu mas soalnya saya gaik dari sini kamu kerjakan fx sama dengan x plus p paling atas kamu tulis fungsi genap genjil udah lepasin tuh e-phone nya dari sini bisa kelihatan udah aku kasih panah disana x plus p jika minpi kurang dari x kurang dari p jika ada tulisan jikanya agak gede tulisannya ya kita ada penghapus minpi kurang dari x kurang dari 0 kamu kasih panah lagi untuk yang itu itu sebenarnya jabarannya adalah minpi kurang dari x kurang dari 0 oh itu minpi kurang dari x kurang dari p sorry sorry jabarannya minpi kurang dari x kurang dari 0 bawahnya dibawah yang minpi 0 kurang dari x kurang dari p sekarang karena itu fungsi genap genjil yang dikerjakan dengan menggunakan persamaan fungsi genap genjil nah fungsi genjilnya ini mas fungsi genapnya ini mas yang A0 sama dengan 1 per L integral 0 hingga L fxd oke sekarang itu kamu punya batas minpi kurang dari x kurang dari sama dengan kurang dari p ya itu arti kata sama dengan minl kalau minpinya yang di kondisi batas sana yang itu yang kiri yang kiri ya kalau kamu lingkari minpi nya saja minpinya saja itu adalah sebenarnya minl kalau gak usahkan sebenarnya langsung aja minl oke yang pi nya kamu lingkarin itu adalah L oke dengan demikian A0 sama dengan 1 per pi integral 0 hingga L oke pi apa persamanya x plus pi dx berarti itunya dikurungin kalau gak nanti artinya beda kalau gak kamu kurungin nanti kesannya yang punya dx hanya pi saja oke setelah selesai itu silahkan mas diintegralkan 0 sama dengan nah itu sebenarnya sama dengan integral 0 hingga pi x de ditambah ditambah sepert pi sebenarnya ya mau gak sepert pi lagi kasih kurung-kurawal disitu berarti sebelum integral oke oke tambah integral 0 hingga pi pi de setelah kurung-kurawal oke lanjut A0 sama dengan seperti apa integral dari x terhadap de oke setengah e kuadrat ini tambah ini tambah apa integral dari pi de ada x gak disitu gak ada berarti sebenarnya pi itu di luar ya oke dengan demikian sebenarnya integral 0 hingga pi dx aja kan oke integral 0 hingga pi dx aja apa e 0 d nah itu apa x oke langsung ganti aja pi x ya integrannya hilang karena awalnya x nya pangkat 0 iya pangkat 0 ditutup kurung kasih batas mas x sama dengan pi yang iya bagian atasnya oke x sama dengan pi bawahnya x sama dengan 0 oke silahkan ganti x nya dengan kondisi batas itu pi kuadrat tambah pi pi jadinya oke boleh dikurang ya kan atas kurang bawah ya oke setengah 0 kuadrat pi x 0 oke kalau saya lihat kamu kurung kurawal kurung kurawal berarti di luarnya kurung siku karena nanti mengartikannya seperpinya punya kirinya saja oke selesai kan A 0 sama dengan seperti A 0 kurung siku boleh kurung kurung kurawal setengah pi kuadrat oke ditambah pi kuadrat dikurang langsung ya 0 tambah tambah kekurang kurang ya karena kan tandanya itu itu tanda depan kurang 0 oke lanjut 0 seperti berarti itu 3 per 2 ya setengah sama satu kan oke berarti 3 per 2 pi kuadrat oke berarti coba kamu sederhana langkah jadinya pi nya bisa coret oke tinggal pi berarti 3 per 2 pi sekarang kita lihat apakah benar yang kamu kerjakan disini jawabannya hanya pi saja mas ada yang salah berarti disana apa salahnya ayo kira-kira apa yang salahnya sehingga jawabannya itu bukan demikian kenapa tidak demikian coba ini dia bilang ya mas di teladan 1 itu dia punya 2 kondisi batas yaitu min k jika min pi kurang dari e kurang dari 0 k jika 0 kurang dari e kurang dari pi ketika belajar matematika itu tidak langsung kamu paham apa yang kamu ketahui lihat disini dia berikan bantuan bahwa f1 nya adalah e f2 nya adalah pi kesannya x itu untuk fx yang kondisi datas min pi kurang dari x kurang dari 0 kesannya lalu yang 0 kurang dari x kurang dari pi itu adalah pi paham sekarang coba kamu nebak satu lagi mas ya bahwa kamu tulis lagi di sebelah sana ya fx sama dengan x jika min pi kurang dari 0 bawahnya x x yang depan sana bukan x yang satu lagi oke pi bawahnya langsung pi jika 0 kurang dari e kurang dari pi oke sekarang a 0 sama dengan 1 per L integral 0 sampai L mx b a 0 sama dengan lihat backback di sini dia bilang kondisi batasnya 0 hingga L yang mana yang mana efeknya karena disitu hanya menuliskan efek saja kondisi batas 0 hingga L itu tadi kita udah bilang komit pi itu adalah min L pi adalah L berarti 1 per L itu adalah 1 per pi oke tulis mas 1 per pi integral 0 hingga pi itunya adalah pi d pi pi bisa aja mas kalau kau harus begitu nanti mau lagi ke sini pi d oke 0 sama dengan 1 per pi langsung ya pi 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 nya kurungin terus x sama dengan pi bukan yang kayak batas atas batas bawah mas sama dengan itu x sama dengan 0 a 0 sama dengan seperti buka kurung pi kali pi lalu dikurang jangan ditutup kurung mas nanti artinya lain lagi oh kamu dua kan oke pi kali 0 0 sama dengan 1 per pi buka kurung pi kuadrat dikurang 0 oke a 0 sama dengan pi kuadrat per pi langsung aja oke sudah lihat tadi jawabannya a 0 nya adalah pi ini dia jadi harus banyak latihan di matematika ini kamu menangkapnya kemana karena kalau yang di teladan 1 yang sudah saya jelaskan di kelas yang lain dia punya persamaan dipecah min k jika min pi kurung dari e kurung dari 0 k jika 0 kurung dari e kurung dari pi sedangkan yang dibawa di teladan 2 yang di teladan 2 itu dia hanyalah persamaan x plus pi seperti yang di tulis masnya yang pertama kali ya jika min pi kurang dari e kurang dari pi ternyata kalau kusik 6 ganjil itu harus di split batasnya menjadi 2 bagian terangkat langsung kan jadi nolanya terus saya nanya bu kenapa enggak x nya aja batas jadi kan ini kamu lihat disitu kan yang ditulis sama masnya itu x jika min pi kurang dari e kurang dari 0 kenapa enggak kebalik aja bu kenapa enggak pi nya aja adalah pi jika min pi kurang dari x kurang dari 0 nah di matematika itu tulisannya sistematis seakan-akan disini ya sistematis yang bahwa yang pertama kali ditulisnya x plus pi maka x itu dianggap kondisi batasnya adalah min pi kurang dari x kurang dari 0 sedangkan ruas yang kedua adalah pi yang dari x plus pi itu bagiannya adalah 0 kurang dari x kurang dari pi maksud saya begini ya mungkin kamu agak bingung ya gak apa-apa ya yang ini ya kita punya yang bersamaan x plus pi batasnya adalah min pi kurang dari x kurang dari pi hal ternanti pertama kan ini kata kamu mungkin nanti di rumah kenapa gak sih pi nya aja dia adalah min pi kurang dari x kurang dari 0 lalu x adalah 0 kurang dari x kurang dari pi begini apa-apa di dalam matematika itu ada sistematisnya menulis contoh a e kuadrat kamu bisa aja menulisnya e kuadrat a tapi begitu mengetahkan ini kita sudah tahu bahwa a adalah konstanta dan ini dianggap hal umum jadi hal ketika kita punya seperti ini punya asumsi bahwa x itu adalah kondisi atas dasar penulisan ini kalau penulisan yang ini diubah menjadi pi disininya e mungkin ini yang akan terjadi nah keladaan 1 sama keladaan 2 itu menjelaskan gini kalau keladaan 1 dia 2 persamaan langsung 2 bagian seperti ini sedangkan keladaan 2 itu tidak dia kasih persamanya 1 dalam bentuk seperti ini batasnya dalam 1 ruas saja berarti secara tidak langsung fusi genap dan ganjil itu maunya persamanya 2 kondisi batasnya itu dipecam dari kondisi batas 1 dipecam jadi 2 bagian paham mungkin mungkin nanti di latihan di di halaman kesekian disini 10.4 ini akan ketemu kamu latihan seperti itu contoh nomor 3 itu sudah di split persamanya dan juga kondisi batasnya kamu aman nomor 7 nomor 7 persamanya cuma 1 kondisi batasnya itu 1 kondisi batasnya secara tidak langsung itu persamanya itu saja lain kan dengan soal yang ini dan kebetulan kalau yang ganjil punya jawabannya jadi kamu bisa latihan gimana kalau persamanya 1 kondisi batasnya 1 sedangkan harus saya punya 2 nah termasuk bila nomor 9 11 ini yang harus kamu ketahui jadi masuk dari bukunya Crazy atau Erwin Crazy dari Matematika Tentik Lanjut itu bukan serta-merta kamu punya persamaan dipakai langsung kamu melihat kondisinya seperti apa sih kalau misalkan dia seperti ini kondisinya seperti apa secara langsung kamu nanti punya tonton pribadi sendiri kalau dia kondisinya 1 2 persamaan dengan kondisi batas harus dipecah jadi 2 oke ini langsung bisa dipakai kamu bisa buat catatan sendiri yang kedua persamaannya ada 1 kondisi batas 1 oke saya pecah jadi 2 semua seperti yang di 2 bagaimana kalau persamannya 1 kondisi batas 1 persamannya yang mana yang dipakai cuma itu doang tapi apakah benar seperti itu kita cek jangan 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 persamannya 0 kalau ini kan arti kata x kuadrat plus 0 nomor 11 ya ini kan arti kata x kuadrat plus 0 kan persamannya bisa jadi 0 dan arti kata 0 adalah 0 bisa jadi paham ya jadi kamu harus bisa memecahkan maksud dari fungsi kenap ganjil tersebut ke dalam bentuk latihan karena ini sudah saya kasih tahu di video sebelumnya bahwa tugas kamu adalah yang saya kasih panah-panah merah nah ini untuk memperdalam apa namanya pemahaman kamu terhadap fungsi kenap ganjil itu seperti apa oke paham karena ini belum kelar masih mau lanjut lanjut kemana itu kan teman saya baru nyari A0 AN belum BN belum nah setelah mendapatkan persamaan yang dimaksud yang mana kita mau cari AN AN ini gimana sih nyarinya pakai ini 2 per L 0 hingga L FE cos NPA oke mas yang bagian kiri hapus mas yang situ gampang kamu nanti bisa nonton video walaupun kamu gak edit sekarang ya paling lama video mas sehari telat ya karena hanya uploading saja sekarang ngerasa kalau kamu ingin gantian nama temennya ingin tahu sensasi di depan silakan kalau gak teman kamu sendiri yang pintar kalau ada yang mau ganti dia silakan kamu maju gak akan saya apa-apa ini saya ganti dari sini silakan mas mas tukeran tuh teman nenek mau nah mas kamu yang disitu cekin itu hidup teman kamu di kamu selamat menikmati Terima kasih.